Selamat datang di channel saya, kali ini saya akan share ke kalian cara masking di kain master seperti ini Kalian butuh original video dan aplikasi yang kalian butuhkan ada dua yaitu kain master dan aplikasi yang dapat digunakan untuk menghapus background Disini saya menggunakan background eraser, saya akan bahas yang bagian awal terlebih dahulu Oke, pertama-tama buka aplikasi kain masternya, buat proyek baru dan masukkan video yang akan diedit ke timeline Pergi ke bagian awal video Klik videonya Pilih tangkap dan simpan bingkai pada playhead Selanjutnya kita tambahkan background hitam terlebih dahulu Lalu persingkat durasinya sampai sesingkat mungkin Masukkan gambar yang sudah kita save sebelumnya Perbesar layarnya sampai pas Lalu sesuaikan durasinya dengan background hitam Buat durasinya jadi 0,4 detik Selanjutnya buka aplikasi background eraser Atau aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk menghapus background Masukkan gambar yang sudah disimpan tadi dan hapus backgroundnya Jika sudah, simpan gambar ke galeri Buka aplikasi kain masternya lagi Dan masukkan gambar yang sudah kita hapus backgroundnya Samakan durasinya dengan background yang sebelumnya Dan paskan ukurannya ke layar Selanjutnya kita akan memberi efek Tekan lapisan lalu pilih efek Di sini saya akan menggunakan efek screenwave dan VHS rewind Jika kalian belum mempunyai efek ini Kalian dapat mengunduhnya terlebih dahulu di toko aset kain masternya Lalu jika sudah kita tambahkan efeknya Tambahkan efek screenwave terlebih dahulu Samakan durasinya dan paskan ke layar Lalu hilangkan efek noise-nya dengan cara klik pengaturan dan disable noise-nya Selanjutnya kita tambahkan efek VHS rewind ke timeline Samakan durasinya dan paskan ke layar Selanjutnya saya akan memberi warna biru Dengan cara klik lapisan, klik media, lalu pilih latar Sesuaikan durasinya dan paskan ke layar Lalu rubah warnanya menjadi biru Scroll ke bawah dan pilih blending mode atau menyamput Pilih soft light atau cahaya lembut Selanjutnya klik gambar yang sudah dihapus backgroundnya dan pilih kedepankan Terakhir tinggal tambahkan sound effect glitch-nya agar lebih terlihat bagus Samakan durasinya dengan background yang sebelumnya Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini Komen jika ada yang ingin Anda tanyakan Sekian tutorial dari saya dan sampai jumpa di video lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya